Samuel Little Samuel Little atau dikenal juga dengan nama Samuel McDowell lahir pada tanggal 7 Juni tahun 1940 di kota Reynolds negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Dia lahir dari seorang ibu yang berprofesi sebagai seorang wanita penghibur, sedangkan ayahnya tidak pernah diketahui keberadaannya. Bukan hanya berprofesi sebagai seorang wanita penghibur, sang ibu juga sering keluar masuk penjara karena melakukan perbuatan kriminal, bahkan ketika Samuel dilahirkan, sang ibu berstatus sebagai seorang narapidana yang ditahan dalam sebuah penjara di kota Reynolds. Setelah dilahirkan oleh ibunya, Samuel kecil diserahkan kepada sang nenek untuk diasuh dan dirawat. Kemudian, sang nenek membawa Samuel kecil untuk tinggal bersamanya di kota Lorain, negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Ketika remaja, Samuel memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Bahkan, ketika berumur 16 tahun, Samuel tertangkap akibat melakukan tindakan kriminal dan dia dimasukkan ke dalam penjara remaja di Omaha, Nebraska. Ketika menjadi warga binaan di dalam penjara remaja, Samuel Little mengambil pelatihan tinju, yang mana, di dalam penjara tersebut pemerintah menyediakan pelatihan keterampilan yang bertujuan supaya pada saat keluar dari penjara, para tahanan memiliki keterampilan untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Namun di masa depan, Samuel Little malah menggunakan keterampilan tinjunya untuk melumpuhkan korban-korbannya. Ketika berumur 20 tahun, Samuel pindah ke Florida untuk tinggal bersama ibunya. Tapi, bukannya menjalani kehidupan yang lebih baik, dia malah sering melakukan aksi kriminal, seperti perampokan, penguntitan, penyerangan seksual, hingga segala tindakan yang berhubungan dengan narkoba. Selain itu, Samuel juga hidup berpindah-pindah tempat dari negara bagian satu ke negara bagian lain yang ada di Amerika. Pada tahun 1961, Samuel ditangkap di Lorain karena melakukan perampokan, dan dia dihukum tiga tahun di penjara. Selanjutnya, setelah kebebasannya pada tahun 1964, menjelang tahun 1975, dia telah ditangkap sebanyak 26 kali di sebelas kota yang berbeda di negara-negara bagian Amerika Serikat. Setelah keluar dari penjara pada tahun 1975, Samuel pindah ke kota Mekon County di negara bagian Georgia. Bahkan, dia bekerja untuk Departemen Sanitas Kota Mekon pada tahun itu, dan selanjutnya dia masih terus hidup berpindah-pindah. Pada tanggal 16 September tahun 1982, seorang pria di Pascagoula, Mississippi, memberi tahu polisi bahwa kekasihnya telah menghilang. Kekasihnya, yang bernama Melinda La Prey adalah seorang wanita penghibur yang tinggal di King William Motel di Life Oak Street. Pada saat dia menghilang, saksi mata mengatakan, Melinda terakhir terlihat masuk ke salah satu mobil pelanggannya, dan sejak saat itu, Melinda tidak pernah terlihat lagi. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1982, seorang pejalan kaki melaporkan penemuan sesosok mayat kepada polisi. Setelah diidentifikasi, ternyata mayat tersebut merupakan Melinda La Prey yang menghilang sejak tanggal 16 September tahun 1982. Ketika dilihat dari kondisi mayatnya, polisi menyimpulkan bahwa wanita itu telah disekap, dipukuli, dan dicekik hingga tewas. Mayat Melinda ditemukan dalam sebuah parit dalam keadaan polos, di sebuah pemakaman keluarga di Oak Street. Sejak saat hilangnya, Melinda, polisi telah menanyai banyak orang. Begitu juga, orang-orang yang memiliki catatan kriminal atas penyerangan terhadap wanita di sekitar Melinda menghilang. Bahkan, Samuel Little juga diinterogasi oleh polisi pada saat itu, sebab saksi mengatakan bahwa mobil Samuel mirip dengan mobil yang dimasuki Melinda pada saat terakhir dia terlihat. Tapi, Samuel mengatakan bahwa dia tidak mengenal Melinda. Polisi juga sempat mencurigai kekasih Melinda sebagai pelaku pembunuhan. Tapi, penyelidikan menunjukkan bahwa dia tidak terlibat, sehingga dia pun dicoret dari daftar tersangka karena minimnya barang bukti dan kurangnya teknologi forensik pada saat itu membuat pelakunya sulit ditemukan. Pada musim gugur 1982, sesosok mayat ditemukan di Forest Grove, Florida. Mayat itu kemudian diidentifikasi sebagai Patricia N. Mount. Dia merupakan seorang wanita penghibur yang menderita cacat mental. Para saksi mengatakan, pada saat terakhir Patricia terlihat, dia sedang bersama Samuel Little. Hasil penyelidikan menunjukkan, bahwa Patricia meninggal akibat dicekik, di tubuhnya juga terdapat bekas pukulan. Bahkan, di pakaiannya juga ditemukan rambut milik Samuel Little. Pada saat diintrogasi, Samuel mengatakan bahwa dia memang berada di lokasi yang sama ketika Patricia terakhir terlihat. Namun, dia mengatakan tidak mengenal Patricia dan dia mengaku tidak bersalah. Di persidangan, Samuel mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Seorang analis serat mengatakan, bahwa rambut yang ditemukan di pakaian Patricia memiliki karakteristik yang sama dengan rambut yang diambil dari kepala Samuel. Tapi ketika diperiksa silang, analis juga mengatakan, bahwa rambut juga bisa berpindah jika dua orang saling bertabrakan. Karena kurangnya barang bukti, Samuel Little akhirnya dibebaskan. Pada akhir tahun 1982, seorang pemilik rumah di Magnolia Street di Mekon melaporkan kepada polisi bahwa dia telah menemukan kerangka manusia di belakang rumah saat membersihkan rumputan. dia mengatakan rumah itu baru saja dibelinya dua minggu yang lalu dan dia baru saja pindah. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mengidentifikasi jasad tersebut sebagai seorang perempuan muda yang berusia antara 16 hingga 20 tahun yang bernama Fredonia Smith. Fredonia tinggal bersama kedua orang tua dan dua saudaranya di kota Mekon County di negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Fredonia Smith telah dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak tanggal 10 Juli tahun 1982. Selama berbulan-bulan, Fredonia tidak dapat ditemukan. Fredonia merupakan seorang pengguna heroin, namun di mata keluarganya dia adalah sosok yang penyayang, dalam kasus ini, pelakunya tidak dapat ditemukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada tahun 1984, Samuel pindah ke California dan tinggal di kawasan San Diego. Pada Oktober tahun itu juga, Samuel kembali ditangkap karena melakukan penyekapan dan penganiayaan kepada dua orang wanita penghibur. Kemudian, Samuel dijatuhkan hukuman dua setengah tahun penjara. Setelah bebas pada Februari tahun 1987, Samuel pindah ke Los Angeles. Dari tahun 1990 hingga tahun 2012, Samuel terus melakukan pelanggaran hukum di tujuh negara bagian yang berbeda, dan dia seringkali ditangkap karena pencurian, penguntitan, kepemilikan narkoba dan tindakan kriminal lainnya. Pada tahun 2012, Samuel dijemput oleh polisi untuk melakukan tes DNA. Pada saat itu, Samuel tinggal di tempat penampungan Tunawisma di Kentucky, karena polisi meyakini bahwa Samuel terlibat dengan kasus pembunuhan tiga orang wanita di jalanan Los Angeles pada akhir tahun 80-an, yang pada saat itu kasusnya telah menjadi kasus dingin. Korban pertama adalah Karel L. Ford, yang berumur 41 tahun, jasadnya ditemukan pada tanggal 13 Juli tahun 1987 di sebuah jalanan di Los Angeles. Yang kedua bernama Audrey Nelson, yang berumur 35 tahun, ditemukan pada tanggal 14 Agustus tahun 1989. Yang ketiga Guadalupe Apodaca, yang berusia 46 tahun, yang jasadnya ditemukan pada tanggal 3 September tahun 1989. DNA Samuel pun cocok dengan DNA pelaku yang pernah ditemukan pada jasad korban. Namun, Samuel mengaku bahwa dia tidak mengenal para korban dan dia juga tidak membunuh mereka. Tapi, penyelidikan polisi telah membuktikan bahwa dia pelakunya, di persidangan hakim menjatuhkan Samuel Little dengan hukuman penjara tiga kali hukuman seumur hidup. Keputusan tersebut membuat nama Samuel Little dikirim kepada FBI, yang menganalisa pelaku kejahatan seksual dan kekerasan berantai. Pada tahun 2018, FBI mengatakan bahwa Samuel telah mengakui 93 kali pembunuhan, yang secara keseluruhan membentang di sepanjang wilayah Amerika Serikat mulai dari California hingga Maryland. Pihak berwenang di berbagai jurisdiksi di California, Florida, Kentucky, Missouri, Louisiana, Texas, Georgia, Mississippi, dan Ohio membuka kembali file kasus dingin mereka, yang berkemungkinan ada keterlibatan Samuel Little. Sedikitnya lebih dari 100 halaman rap sheet merinci kejahatan Samuel Little di 24 negara bagian yang tersebar selama 56 tahun, kebanyakan penyerangan, perampokan bersenjata, penguntitan dan pelanggaran narkoba, detektif Roberts yang telah menyelidiki Samuel Little selama bertahun-tahun mengatakan, beberapa kasus mungkin tidak berkembang karena tes DNA tidak tersedia sampai pertengahan tahun 1980-an. Samuel Little secara khusus menyasar perempuan-perempuan lemah dan miskin yang bekerja di dunia prostitusi dan pecandu narkoba, dia juga mengaku bahwa dirinya lah yang telah melenyapkan Melinda La Prey, Patricia N. Mount, Fredonia Smith yang jasadnya ditemukan pada tahun 1982. Samuel Little juga mengaku telah membunuh Rosie Hill yang berusia 20 tahun pada tahun 1982 di Ocala, Florida, yang pada saat itu kasusnya menjadi kasus dingin. korban pertamanya bernama Mary Broseley. Pada tanggal 24 Januari tahun 1971, tubuh busuk Mary Broseley yang berusia 33 tahun ditemukan di sebuah kuburan dangkal yang berukuran 6 inci, dia telah dicekik hingga tewas. Samuel Little juga memberikan detail kecil seperti kalung yang dipakai korban saat dia mengambil nyawanya. Di persidangan, detektif Darren Vertiga berkata, Samuel Little adalah seorang pengumpil profesional yang meninggalkan jejak mayat saat bepergian ke seluruh negeri, dan dia adalah pencuri di siang hari dan pembunuh di malam hari. Dia akan mencuri sepanjang hari, kemudian menunjukkan uangnya untuk mendapatkan gadis-gadis, lalu mencekik mereka. Ketika ditanya tentang alasan pengakuannya, Samuel Little berkata, Mungkin banyak orang yang telah dihukum dan dikirim ke penjara atas nama saya. Jika saya dapat membantu seseorang keluar dari penjara, Tuhan mungkin akan lebih banyak tersenyum kepada saya. FBI sendiri telah memverifikasi 60 pembunuhan, dan mereka percaya bahwa pengakuan Samuel Little kemungkinan benar. Para penyelidik menyatakan, bahwa seringkali mayat mereka tidak diidentifikasi, dan kematian mereka pun tidak diselidiki oleh polisi. Metode pembunuhan yang dilakukan Samuel pun tidak selalu menunjukkan tanda-tanda kematian akibat pembunuhan. Pada tahun 2018, hakim memfonis Samuel hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan pembebasan bersyarat. Samuel Little dikabarkan telah meninggal dunia di suatu rumah sakit di Los Angeles County pada pagi hari, tanggal 30 Desember 2020 dalam usia yang ke-80 tahun, dia menderita diabetes dan penyakit jantung. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.